Tim Sus, dalam hal ini, Katim Sidik, sudah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka FS di Mako Primob. Secara teknis, nanti akan dijelaskan oleh Pak Dirbidum. Kemudian juga, pada hari ini juga, telah dilaksanakan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka Saudara KM, Saudara RE, dan Saudara RR. Sesuai dengan perintah Bapak Kapuri, bahwa Tim Sus, khususnya dalam hal ini, Katim Riksa atau Katim Sidik, harus melakukan pemeriksaan secara manaton, secara cepat, dan juga berkoordinasi dengan kejaksaan. Dan ini sudah dilakukan, koordinasi dan komunikasi dengan kejaksaan, agar dalam waktu tidak terlalu lama juga, berkas perkara segera dilimpahkan ke kejaksaan. Dan selanjutnya juga, tidak terlalu lama juga, kasus ini untuk segera digelar di persidangan. Dan pada kesempatan malam hari juga, perlu saya sampaikan kepada kankan, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media tentang Satgas Sus, Polri. Pada malam hari juga, Bapak Kapuri secara resmi sudah menghentikan kegiatan dari Satgas Sus, Polri. Artinya sudah tidak ada lagi Satgas Sus, Polri. Ini untuk menjawab berbagai macam pertanyaan rekan-rekan media. Jadi sudah clear untuk Satgas Sus, Polri. Dan tentunya kami mohon untuk rekan-rekan bersabar, tim semuanya sudah bekerja, baik tim sidik maupun tim dari inspektorat khusus. Ini semuanya masih bekerja. Dan nanti apabila hasilnya sudah ada, tentunya akan kita update lagi kepada rekan-rekan. A part of Media Group Network.